Komedian Komeng belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan Usai foto kertas suara yang viral Bukan hanya kocak, tapi juga mendulang suara dalam pemilu 2024 yang diikutinya Bayangkan saja, Komeng sudah mendapatkan lebih dari 1,5 juta suara Keputusan Komeng menjadi caleg lewat jalur DPD bukan tanpa alasan Ada niat yang tulus yang akan ia perjuangkan, terutama untuk seni yang selama ini telah membesarkan namanya Komeng bisa jadi hanyalah satu dari uhui jadi cihui Dan seperti inilah cerita Komeng yang memutuskan ikut daftar ke KPU Gak nyangka ya, saya juga gak ada niat untuk memviralkan diri Cuman saya ingin memberikan kepada masyarakat Ini gue, ini kayak gini gitu Gue gak mau di make up yang lain Walaupun pindah ruang ke politik Jadi kalau suka, ya gue kayak gini Makanya dengan foto pun, saya gak mau bermanis-manis Ya kayak gitu Malah saya sempat dulu, saya ngasih foto pakai jazz KPU-nya nolak, karena waktu itu saya pakai jazz hujan Jadi ditolak KPU sih nyaranin pakai baju ada Terus baju yang punya ciri Kayak brode yang lalu kan ada Dari Prawak juga, Oni dengan gaya kabaya Terus saya waktu itu punya foto Waktu itu juga emang mau kesini Waktu itu ada pertemuan dengan para seniman legend Ya kompani ya Waktu itu disini ada ketemuan dengan Pak Muksin, Alatas Ibu Titik Sandora, Ernie Johan Largi Seger Oh, Largi Seger Apa dia tahu kan? Di sini, nah saya pakai baju itu Saya foto-foto lagi manasin mobil Saya simpan di handphone Nah terus pada saat KPU minta Foto untuk kertas suara Saya kasih itu Saya kasih Pertamanya bukannya mengiakkan Pak saya bawa foto ini Dia malah ketawa Terus Boleh gak Pak? Ya boleh sih Terus Ya udah kalau boleh Melanggar gak saya? Enggak Ya udah Saya udah nyerahin Saya baik Ditanya lagi Ini bener apa? Gak salah nih Gitu lagi malah dia sendiri Ya udah makanya saya tanya Ini sama Bapak-bapak semua Boleh gak? Ya boleh Ya udah akhirnya Pakai foto yang itu Ini rame Kata-kata petugas partai ini rame nih Rame nih Saya juga gak tahu apakah Di tempat nih Bang Fadi Ada kata petugas partai Di tempat yang lain juga ada Tapi kalau kita pejuang politik Pejuang politik namanya Nah itu kan beda-beda Jadi Di BD ini Gak ada petugas nih Gak ada bosnya Gak ada bosnya Gak tahu nih nanti Nerapi apa pada berantem nih Makanya Bosnya rakyat Ya bosnya rakyat Ya saya tidak menurut kembangan Saya juga gak tahu ya Nanti Kesanannya apakah saya di partai Saya gak tahu Saya gak Gak bisa orang nebak Karena saya memang ingin Menghidupkan itu Kalau semuanya Masyarakat terhibur Itu kan Kalau dia Akan bahagia Trigger juga Untuk menuju Kesejahteraan Kan ke situ sih Coba kalau dia pada ruwet Gimana mau kerja Ya Pengennya semua gedung kesinian Dihidupkan Ya mungkin saya akan masuk Menurusin seni Dan budaya Jadi yang gendut-gendut Saya kurusin Hanya sekedar menjak konten Kalau salah ya Salah Mau tahu cerita Lebih dalam Tentang selebriti Dan publik figur Saksikan bersama saya Visa Putri Pukul 18.00 Hanya di Cumi Visit di CumiCumi.com Meski kemungkinan besar Akan terpilih Sebagai anggota DPD Komeng mengaku Tidak akan berubah Ia akan tetap Menjadi dirinya sendiri Tidak hanya itu Tujuan Komeng Masuk gelanggang politik Tidak lain merupakan Keinginannya Memajukan bidang seni Dan budaya Salah satu yang akan diperjuangkan komeng Ialah memutuskan adanya Hari Komedi Nasional Dan seperti inilah Dan seperti inilah tanggapan komeng mengenai rencananya itu Saya sih urusannya karena itu ya Saya bergerak di bidang itu Tidak mungkin saya tinggal Dan saya masuk ke Dewan juga karena saya buat itu Saya dari dulu memang berhubungan dengan seniman-seniman dan budaya Saya berhubungan dengan siapapun dan siapapun yang memperhatikan seni dan budaya Pasti saya datangin Saya pengen kena Saya pengen dekat Saya pengen bermain Sampai dulu pernah Bang Padli menyelamatkan Pak Tungu Dengan Pak Asim Nyalai Arca Arca waktu itu sampai di bawah keluar negeri Gak cuma dengan Bang Padli Saya lintas partai Ada Mantan Jendra Pak Agung Gumelar Dia juga memperhatikan Saya juga dekat Pak Rahmat Gobel Nah itu dari partai lain juga Hampir semua Pak Sandiaga Uno Dulu juga memang saya Dekat dengan para pejabat Ya urusannya Seni dan budaya Waktu Dengan semua Hampir semua Capres Pak Prabowo Saya malah sebelum Dilawak banget Saya pernah ikut Waktu Pak Prabowo pegang SMP Satria Muda Indonesia Tapi bukan yang sekarang Dulu masih silat Di tempat saya itu di Matraman Waktu itu ada Rumah Bapaknya Pak Prabowo Rumahnya Gus Itu sering lempar lembaran batu Nah Pak Prabowo itu Bikin Waktu itu di dekat rumah saya Ada satu lintingan Bang Ampi Ampi Tanu Jiwa Ya itu Nah jadi bikin SMP Akhirnya Perang Batu itu Selesai semuanya Jadi pada ikut Satria Muda Indonesia Pada saat itu Di ajak kirap Di ajak pertemuan Di ajak jambore Malah jadi Waktu itu sempat berhenti Perang Batu itu Waktu Dan saya dikasih tempat Waktu itu di Jalan Bonang Sinan Bonang Dekat Pak Tunggung Karno Dibikin kegiatan Pada saat itu Kalau dengan Pak Anies sendiri Waktu itu jadi gubernur Saya juga pengen mengangkat Budaya dan seni komedi Waktu itu ketua Paski Persatuan Semen Komedi Jakarta Itu Jarwo Tapi Jarwo Tidak bisa Nggak ngerti Saya datang ke DPR Saya ketemu Bang Padri Tolong Hubungin Pak Anies Waktu itu ditelepon Walaupun waktu itu Yang menemui Bukan Pak Anies Pak Sandi Waktu itu wakilnya Waktu itu dikasih Di tim itu Kita dikasih Perbulan ya Itu yang Paski DKI Dengan Ganjar sendiri Ganjar pernah Bikin lapak UMKM Saya pernah juga Ngisi disitu Ada channelnya Hampir semua Capres Kalau memang Berhubungan dengan Seni dan Baya saya dekat Ya kalau Pak Prabowo Sampai Saya dilantik Jadi Pesatuan Seniman Komedinya Sampai di tempatnya Pak Prabowo Di Polo Jagorawi Di situ Betul-betul Dia juga Memang Menghargai Seni Budaya Bang Padri Di DPR Saya pernah Datangin itu Waktu itu Sama teman-teman Pak Anies Saya mau Ahri Komedi Tapi kan Legislatif Cuman bisa Menyampaikan Ekseskutif Nah itu Jadi Ini saya Sudah punya Teman orang Dalam Tapi kok lama Saya coba Dia ke dalam Dia ajang Kedalam Waktu itu Kita oposisi Nah jadi Kalau siapapun Yang jadi presiden Akan lagi Bisa ya Bang Padri Ini hari Bagus lah Ada hari komedi kan Dan penghargaan Pada seorang Seniman Budayawan Komedian Yang Legend Maestro Selamat Luar biasa Orang yang punya Multi talenta Ya kalau Beban sih Ya biasa aja Makanya saya Saya waktu awal Mulai dari foto Ini gue Gitu Jadi Makanya Saya Biasanya kan Tua Ransel Saya anggap Beban Coba nih Lenggang dulu Saya kesana Lenggang dulu Nih Katakan nanti Yang disana Yang nyiapin Baju Telana Gak lah Untuk Beban Justru Kalau ada Beban Malah Jadi Nanti Susah Untuk Menyampaikannya Ke Eksekutif Ya gak tau Diterima Apa Gaknya Saya gak tau Mungkin Kalau gak diterima Itu jadi Beban Tapi kan Saya belum Dapat kabar Diterima Apa Enggak Untuk Kayak Alikomedi Kayak Ape Kayak 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 Kayak